Oke halo semuanya saya Jivari dan kali ini kita akan bermain Dreadout 2 Oke dan ini adalah game terbaru dari Dreadout ya setelah sekian lama Dan ya ini adalah game terbarunya Datapaknya di game ini itu agak switching ya Jenrenya itu yang asalnya itu horror sekarang lebih ke action horror Dimana kita bisa menggunakan senjata di game ini ya Di trailernya dan juga di cover gamenya itu kita bisa melihat ada senjata semacam kapak ya Jadi mungkin disini itu musuhnya bukan hantu ya bukan makhluk gaib ya Bukan makhluk halus tapi mungkin lebih ke monster kali ya Kalau misalkan bisa bersentuhan fisik menggunakan senjata ya untuk mengalahkannya Berbeda dengan game Dreadout sebelumnya yang menggunakan HP ya Menggunakan kamera untuk mengalahkan hantunya Sekarang kita menggunakan senjata ya Dan ini mungkin agak ya menarik ya Kenapa ga sekalian aja pake pistol ya Terus dengan epi lah Sekalian Oke bentar kita ke game setting dulu Dan oke Sebaliknya ini settingan default ya gapapalah Kita akan coba untuk new game Terima kasih telah menonton! Oke Agak lama ya Oke Oke Oh ini menggunakan bahasa inggris ya Oke Tepaknya game ini ingin kayak Apa ya Jadi Ingin bisa Go internasional kali ya Jadi gunakan bahasa inggris Misalnya di Dreadout yang pertama itu kita akan Menggunakan Wow Dan apakah ini sequelnya? Karena jujur ya saya belum bermain yang Dreadout pertama Jadi Mungkin untuk story Saya ga begitu Paham ya Ga begitu tau lah ya Jadi kita disini mungkin bermain Akan bermain seperti challenge ya Kita menantang diri kita untuk bermain game horror Dreadout ini Dan Oke Ini pemeran utamanya Dan kita lagi ada di sekolah Oke Dan bajunya kecel banget itu ya Dan oke Follow Gio Oke Kesalahan Bener kan? Oke Oh Kita Belum mendapat senjata dong Apa ini? Oh ini Teman-temannya ya Oh pada meninggal Oke Kok ini Bentar Subtitle-nya kok Bentar Apakah ada subtitle disini? Oh ini subtitle Bisa diganti kah ini? Eh iya ya kan Ini kan game Indonesia Nggak perlu subtitle Oke Jadi subtitle itu bagi orang luar ya Jadi bukan orang Indonesia Jadi Semacam orang dari Amerika Dan semacamnya Yang ingin bermain game ini Mungkin Menggunakan subtitle jadi mengerti ya Ceritanya Oke Lupa Lupa Oke Seharusnya Narasinya Pasti narasinya pakai Bahasa Indonesia ya Nggak akan mungkin pakai Bahasa Inggris Ini kan game Indonesia Ini kan game Indonesia Aduh gelap Aduh gelap Kita kemana ini Gelap banget gila Karena center ini Please Oke Kita buka Bentar ini Aduh Oke setting Flashlight F Flashlight F Bridge stun Apa ya Kamera Right mouse button Sprint or shift Terus Oh ini track Oke 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 Oh belum dapat ya Ini kolas kan Tapi kita gak bisa masuk tuh Kita mungkin ke bawah Oke Apakah ini Melanjutkan dari Dread out Dread out Pertama Atau Mungkin Melanjutkan ya Berarti Dread out Pertama itu Belum Sebetul Sebetulnya Belum Sepenuhnya Tamat ya Gila ini Gelap banget Kemana Jalannya ini Keluar Bisa dikunci Dikunci Kita kemana Ini Apakah ada Seseorang Disini Waduh Oh ini Tasku Katanya Apakah itu Ponselku Oke Oke Kita dapat Ponsel Disini Ada An ordinary Budget And yet Very Durable Phone With Long Lesting Battery With A Suka Natural With A Suka Nek Oke Dan Tapaknya Kita Bisa Menggunakan Oh ada Sur kucing Kita Flashlight Oke Berisik Kita kemana Ini Oh ada Kucing Hah Serius Kita Gimana Gimana Oh Ini Super Natural Kita Dituntun Kemana Sama Si Kucing Ini Meng Kita Mau Kemana Meng Meng Kesini Meng Bicara Meng 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 Ngapain Kamu Budi Sorry Ini Tidak Ada Voice Voice Acternya Ini Oh Ada Oh ada Denk Apa Ini Andre Dia punya Punya kunci Katanya Bentar Bentar Jadi Kita Ceritanya Terperangkap Disini Kah Bentar Kita Ke Notes Oke Oh Dia Bersembunyi Di Dalam Kelas Apa Ini By Taxi Galeri Kalau Kita Bisa Nyimpan Foto Yang Kita Ambil Belum Bisa Dibuka Kontak West Pedia Oke Disini Gimana Cara Main Ya Dan Dapaknya Kita Bisa Menggunakan HP Juga Jadi Hantu Dan Monster Kali Untuk Muzunya Kita Kemana Main Eh Oh Enggak Sudah Gak Ini Jadi Kita Harus Nyari Di Dalam Kelas Kita Nyari Si Andre Ini Dia Punya Kunci Ngapain Coba Ini Benar Benar Jadi Kita Harus Kembali Lagi Gitu Misalnya Kita Punya Flashlight Jadi Kita Bisa Mudah Kunci Dong Please Jangan Nyusahin Oh Jadi Otomatis Dong Ini Klas Kayaknya Di Klas Yang Dibawa Kayaknya Dih Oke Tuh 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 Aduh Bentar Di Sekitar Sini Kayaknya Dre Kamu Dimana Dre Aduh Kamu Nyesaiin Banget Sih Kamu Sih Menjadi Dimana Sih Aku Pusing Nyari ingin kamu bisa dibuka bisa Oke kunci dong aduh mana Andre Drek please Drek Drek jawab dong Drek gimana ini si Andre ampun dah kau balik lagi ampun kita kesini ini gak ada map please lah apa ini bisa dibuka dong please ini dimana sih hai 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 Gua kenemu in dong Hai di dalam kelas katanya tercepat lagi kesini kunci ini benar nyusahin banget nih nyusahin hidup ini kita bisa ke atas gak bisa dong kunci please aduh gak benar ya aduh dimana ini pusing kita coba disini oh iya kita belum coba kesini ya oh ini kebuka deng oke wow tadi ada pocong dong oke udah ngelag lagi pocong kamu dimana pocong oke ngilang dong mau ditangkep nih pemburu hantu ghostbuster kita nyari andre dong aduh suasana suasana gak enak nih waduh wow 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 apakah andre bersembunyi disini ritual book ada buku-buku ritual dong of the endless misery build a jelangkung oh my god ini aduh wah 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 buat kuburan yang kosong dan apa itu tadi bunyikan bell seribu kali at the grave oh ini andre bener kan disini break ini aku andre linda iya aku butuh butuh kunci nih kesiniin dong white shadow ini menggunakan bahasa inggris jadi aduh oh oke oh jadi kita harus oh white shadow itu bayangan yang tadi ya oh itu ya sini kamu ini pake shutter gitu jadi kita bentar kita ke m wah ada nih tapi disini gak ada oh ini gak realistis ya game horror dimana ada yang realistis oke jadi kita harus ngelawan nih ngelawan pocong kah tadi di jendela kan kita coba ke atas aduh gak enak nih bahasaan ini gak enak nih apa itu oh cuman kaya udah serah kucing dong hehehe hey 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 seah kucing atau apa itu pocongannya dimana nih aduh aduh atau disini ada apa nih oh gak bisa dibuka lockernya kita berburu apa sih ini jadi bukan jadi kita yang harus ngejar pocongnya dong please oh my itu suara suara kucing kan itu please please kucing akhirnya kita coba disini nunggu kayaknya nongol cong-cong ini keluar-keluar dong atau kita terus bentar terus apakah potong yang sudah diambil bisa dihapus ini kita coba ke sini ini gerbang dong berarti kan kalau tadi ada di sana nggak mungkin jauh-jauh dari sekitar sini kan wait ada suara suara bell suaranya dari mana itu wait dimana suaranya itu datang hehehe ini membingungkan ini ini Aduh 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 kayaknya kita harus kembali lagi ke si Andre tadi kayaknya kayaknya nggak akan jauh dari sana deh kunci dong ok ini itu hantunya nggak agresif ya kok hantunya malu-malu sih Drek Kamunya keluar dulu kayaknya si Andre harus keluar dulu kayaknya buat mancing si ocongnya ini Drek kamu keluar dulu Drek Ampun Ampun iya 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 Aduh kasihan juga ya hantunya nggak keluar-keluar ini gimana dong mau aku tangkap nih mau aku foto terus aku upload ke sosial media hehehe bentar apakah ada tutorialnya disini how to play bagaimana invisible object oke oke oh jadi ada aura-aura dari gelangnya ya jadi kalau biru itu ada misterius object katanya kalau gelangnya warna merah ada bentar bentar mana gelangnya oh ini ya oh berarti gak kedeteksi berarti berarti kita harus ya elah jadi kita harus menyusuri semuanya dong jadi disini ada jadi disini ada suara kalau gak salah kita ah peduli amat peduli amat kita harus peduli amat dengan suara gak 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 kedeteksi ini auranya ini kan kalau hantu ada hantu berarti gelangnya berwarna merah kalau biru itu berarti ada misterius object atau benda misterius lah ya tapi ini enggak deh oke kita perkeliling atau kita ke si Budi aja kayak aja gitu coba kemana jalannya ya Ayo kita berkeliling ini jadi kita yang harus nyamperin dong Hai ah Hai pointe Oh ini itu Hai benda misterius Hai ha ha Oh 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 di sana kamu rupanya Oh jadi dia Wah sebuah disialan tuh jadi dia selama ini ah kamu bodek bodek tobatlah kamu bud sekarang tahu oke jadi lumayan pusing juga ya ini game buat ini membuat tetap pusing dan buat bulu kuduk tegang nih oke disini ya kelewat dong re udah aman re ayo keluar yuk wah masih ada ya ampun kita coba kesini oke udah 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 selesai kita coba cek disini Allah dimana sih ini please udah tegang nih ah ampun dah gila agak bisa dibuka kok aku masih ngeyak kesini ya hanya si kucing tahu nih lokasi ini kita akan coba untuk ke si kucing gak akan bisa sih kalau random ini hantunya gak random disini kalau random mah oh ada benda ada objek misterius ada objek misterius ada objek misterius disini bentar kalau kalau ada ngedeteksi ada objek misterius terus gimana ya oh kita oh iya ini nambah ada kode dong kode apa ini 77777 apa apa coba gak absurd ini lupa dong kalau kita itu bisa bisa lari oh gak bisa lari sih oke kok bisa lari aku mau lari dong aku mau lari dari semua ini si Andre gak keluar-keluar Dre kamu pengecut Dre agak susah susah lari kok lari susah ya tuh kok lari-lari dong oh ini kok jalannya gini sih oh jadi kita gak pake kita gak pake sepatu dong pantesan kamu kenapa sih gak pake sepatu jadi kita harus balik lagi kesini dong jadi kita ngedeteksinya itu melalui si gelangnya ya tuh larinya cuma bisa sedikit-sedikit disini kita eh kita cek maksudnya efek takut nih efek tergam takut gak sih eh takut sedikit gak bisa lari jalannya lambat-lamat ini ada health bar harga disini apakah itu belum mati kali ya hei kamu diam aja disitu gak bosan apa apa jangan-jangan masih belum mati kita wah disini ya come on get out get out kadri yuk disini kamu ha kenapa tolong 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 ampun katanya aku tidak bermasuk untuk mengejar laki-laki itu atau atau menyebabkan masalah katanya ada dark vibration apa ini ada vibrasi go up katanya aku mohon maaf aku akan pergi sekarang bentar si pocongnya minta maaf dong apa ini oh tadi itu kita kepencet enter bukan caps lock jangan jadi lambat dong aduh kita ke si angre lagi oh iya kalau ini itu caps lock itu jadi kita jalan kayak jinjit ya jadi kita mengganggu si hantunya kita kembali ke si andre karena sudah sudah beres udah keluar apakah sudah hilang katanya bagaimana kamu lakukannya katanya aku menggunakan hp oke ini kunci ke lobby depan katanya hati-hati disana linda oke just run for your life lari untuk hidupmu oke kita kemana lagi oh oke kasihan juga ya dispur dispur trap so kasihan jadinya ha ini bisa di bisa dihapus ya oke ayo kita keluar dari sini oke oke oh my god a thousand views already notification gang holla huh oh oh my Oh my God. Kok pake bahasa Inggris sih? What is that? Bentar kita kemana? Kita bisa keluar kan? Eh bukan kesini deh. Kemana? Oke kita bisa keluar. Mana ya? Oh ini ya. Eh mana deng? Ini ya. Eh 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 kok aku pusing? Jangan keluarnya kemana ini? Wait. Wait kok aku jadi pusing gini sih? Reduit di mana ya? Lobby. Oh iya lobby ya. Ini kali ya? Oh iya bener. Dan ini auto shape ya? Hah! Dan oke guys mungkin sudah untuk world trip dari Dreadout 2 ini. Dan tampaknya ini auto shape ya? Auto shape gak ya ini? Kalau gak auto shape ini bahaya ini. Oke guys mungkin segitu aja dulu Like, share, dan subscribe Dan nantikan lagi part selanjutnya dari Dreadout 2 Dan ya Tepatnya di part pertama ini Kita melawan pocong Ya ada pocongnya itu kasihan juga ya Akhirnya itu minta maaf dong Jadi gak bermaksud untuk nakut-nakutin si Andre ya Jadi kayak terjebak lagi lah ya Di sana dan Si pocong itu gak bermaksud untuk nakutin si Andre Jadi kasihan juga ya Dan oke guys mungkin segitu aja dulu Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Oke Ciao